Sederloon sejak beberapa hari lalu hingga Sabtu 25 Maret 2023 dini hari, sebanyak 22 unit sepeda motor berkenal Port Brong diamankan anggota Satlantas Polres Biren ke pos lantas Simpang Arjun Biren. Sepeda motor tersebut diamankan dari sejumlah kawasan Biren karena kedapatan memakai kenal Port di luar standar yang suaranya meresahkan masyarakat. Sepeda motor disusun di pos lantas Simpang Arjun Biren, sementara sejumlah pengendaranya mengharapkan sepeda motor dikembalikan. Namun anggota Satlantas Polres Biren meminta mereka untuk menunggu arahan dari komandan. Anggota Satlantas menyebutkan sepeda motor yang diamankan hingga Jumat 24 Maret 2023 mencapai 13 unit. Kemudian tim melakukan patroli lagi dan menangkap 9 unit lainnya pada Sabtu dini hari hingga berjumlah 22 unit. Ke Polres Biren AKBP Mika Hardi Wirapraja SIKMH melalui Kasat Lantas Polres Biren AKP Farhul Razi SKMMSI kepada serampinews.com pada Sabtu 25 Maret 2023 mengatakan, Razia Kendaraan Kenal Port Brong selain perintah dari Dit Lantas Polda Aceh juga harapan masyarakat agar Kenal Port Brong ditertibkan sekaligus meningkatkan kenyamanan dalam bulan suci Ramadan. Pengendara membuat surat pernyataan yang ditanda tangani orang tua dan kepala desa. Kalau ada surat lengkap dan sudah diganti dengan kenal port standar, kendaraan akan segera dikembalikan.